Khamis pagi, tim terpadu yang melibatkan tenaga medis dari seluruh puskesmas, organisasi profesi persatuan ABGC seluruh Indonesia cabang TTS dan Pol PP mendistribusikan bahan PMT ke tiga desa yang menjadi lokasi KLB Campak. Distribusi bahan PMT ini diarahkan bagi 1.171 bayi dan balita, termasuk ibu menyusui di tiga desa sesaran yakni desa Tuwapanu, Nunu Sunu, dan Kiu Fatu. Pembelian PMT merupakan bagian dari aksi pembelian bayi balita yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung campak. Bahan PMT yang didistribusikan diantaranya kacang hijau, ikan kaleng, telur, susu laktamil, susu SDM, dan bahan PMT kering lainnya. PMT diberikan dalam dua tahap yakni tanggal 22 sampai 27 Mei dan tahap kedua tanggal 28 Mei. Ketua Tim Penanggulangan KLB Campak TTS Dr. Musa Salurante kepada FBTP di posko Nunu Sunu, kami siang menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari penanganan campak yang terjadi sejak April lalu. Menurut Salurante, pelayanan PMT dipusatkan di delapan posko yang disebarkan di tiga desa sesaran. Terjadi MLB di sini, dan pemberian PMT ini merupakan bagian dari peradilan kasus itu. Pelayanan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan bubur kacang sekaligus pemberian paket PMT dalam bentuk bahan kering. Sedangkan tahap kedua akan diberikan paket PMT yang sama dengan terlebih dahulu ditimbang kenaikan berat badan.